Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube ladang tutorial Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang Bagaimana cara mengubah background dan ukuran pas foto Dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word Nah disini nanti Microsoft Word yang saya gunakan yaitu Microsoft Word tahun 2016 Nah tanpa berlama-lama, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mengubahnya Langkah pertama, teman-teman buka Microsoft Wordnya terlebih dahulu Nah setelah itu teman-teman pilih yang blank dokumen Nah disini nanti teman-teman insertkan foto yang akan dirubah backgroundnya Cara untuk menginsetkan foto atau memasukkan foto di dalam Microsoft Word Yaitu teman-teman klik insert Pilih yang picture Lalu pilih yang this device Nah disini teman-teman select fotonya Atau pilih foto yang dirubah background maupun ukurannya Nah ini adalah foto saya yang akan saya ubah backgroundnya menjadi biru dan ukurannya akan kita ubah Lalu teman-teman klik insert Nah setelah seperti ini Kita copy terlebih dahulu fotonya Ctrl C Ctrl C Lalu disini Ctrl V Lalu disini teman-teman pilih yang In front of text Supaya fotonya dapat digeser-geser Seperti ini Nah fotonya sudah saya copy menjadi 2 Nah ini nanti foto yang kanan akan kita ubah backgroundnya menjadi biru Dan ukurannya akan kita ubah menjadi 3x4 Yang semula ukurannya 4x6 Akan kita ubah menjadi 3x4 Nah langkah pertama teman-teman ketika ingin mengubah background foto di Microsoft Word Yaitu teman-teman hilangkan dulu background warna merahnya ini Cara menghilangkan background warna merah ini teman-teman klik fotonya terlebih dahulu Setelah itu teman-teman masuk ke picture format Lalu disini teman-teman pilih yang remove background Klik remove background Setelah itu kita seleksi Background mana yang akan kita hapus Atau kita hilangkan Seperti ini Nah tempat yang berwarna ungu ini artinya Background merah ini akan hilang Menjadi putih ya teman-teman Setelah teman-teman melakukan seleksi backgroundnya Lalu teman-teman klik yang keep change Nah setelah itu backgroundnya yang merah tadi hilang ya teman-teman Tinggal berwarna putih Lalu bagaimana cara mengubah background putih ini menjadi warna biru misalkan Teman-teman masuk ke menu insert Pilih yang shapes Lalu disini teman-teman pilih yang rectangle Lalu disini kotak Tarik seperti ini Buat kotak seperti ini ya teman-teman Setelah itu sesuaikan warnanya dengan kebutuhan teman-teman masing-masing Misalkan disini saya hilangkan shape outline nya Kita ganti menjadi no outline Seperti ini Lalu misalkan warnanya kita ganti menjadi birunya agak tua Seperti ini Kita menjadi ini Klik seperti ini Setelah itu teman-teman Klik shape nya Lalu pilih wrap tag Pilih yang behind tag Seperti ini Nah nanti background nya akan menjadi biru seperti ini Setelah itu teman-teman sesuaikan ukurannya Dengan fotonya Seperti ini Nah setelah seperti ini teman-teman Langsung saja gabungkan antara shape dan fotonya Sebelum teman-teman menggabungkan shape dan fotonya Teman-teman klik fotonya terlebih dahulu Lalu klik kanan Pilih bring to front Lalu pilih yang bring to front Ini Lalu teman-teman klik fotonya Tahan control Lalu klik shape nya Nah nanti tampilannya seperti ini Setelah itu klik kanan Lalu pilih yang group Nah nanti akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman Setelah itu Kita akan rubah ukuran foto ini menjadi 3x4 Cara merubahnya teman-teman klik fotonya yang sudah kita group tadi Lalu pilih yang picture format Nah disini kita rubah ukurannya menjadi 3x4 Back nya kita rubah menjadi 4 Width nya kita rubah menjadi 3 Nah ukurannya 3x4 Setelah itu bagaimana cara menyimpan hasil editan ini menjadi gbag Teman-teman copy terlebih dahulu Foto yang sudah kita edit tadi Lalu teman-teman klik kanan Pilih paste picture yang ini Setelah seperti ini Pilih yang In front tag Nah ini adalah Foto yang sudah kita edit tadi Setelah itu Kita cek ukurannya Sudah 3x4 Setelah menjadi ukuran foto 3x4 Seperti ini Tinggal teman-teman klik kanan Lalu pilih save as picture Untuk menyimpan hasil fotonya Nah disini misalkan kita Kasih nama menjadi arsa Seperti ini Lalu save as tipenya Kita rubah Sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing Misalkan disini Saya ingin menyimpannya dalam bentuk PNG Pilih yang PNG saja Lalu klik save Nah setelah itu kita Lihat hasil dari Foto yang kita rubah tadi background nya Di picture Lalu pilih yang arsa Nah ini tadi hasil yang sudah kita rubah background nya Nah ini adalah hasil Foto yang sudah kita rubah background nya Yang semula merah menjadi biru Oke teman-teman Sekian dulu video tutorial Cara mengubah background dan ukuran Pas foto dengan menggunakan Microsoft Word dari saya Semoga video ini bermanfaat Apabila teman-teman suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan share Serta bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik subscribe Dan jangan lupa juga Aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman dapat selalu update Informasi terbaru yang ada di channel ini Apabila teman-teman masih bingung Atau ada yang belum paham Atau ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis saja di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton